Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara saya ingin membahas tentang indeks demokrasi kita yang semakin turun berdasarkan laporan beberapa waktu lalu dari The Economist Intelligence Unit atau EIU yang merilis laporan tentang indeks demokrasi 2020 ini adalah sebuah indeks yang disusun sejak tahun 2006 untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara dan dalam laporan terbaru ternyata Indonesia mendapatkan skor yang terburuk dalam 14 tahun terakhir jadi skor terburuk ini menandakan bahwa demokrasi kita sedang terburuk indeks demokrasi kita bahkan terus menerus berada di bawah negara yang relatif baru dan bahkan pernah menjadi bagian dari kita yaitu negara Timor Leste ini tentu saja bukan berita yang menyenangkan ada lima indikator yang digunakan oleh lembaga ini untuk menentukan indeks demokrasi suatu negara yaitu proses pemilu dan pluralisme fungsi dan kinerja pemerintah partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil berdasarkan skor atas indikator-indikator tadi EIU akan mengklasifikasikan negara-negara yang disurvei ke dalam 4 kategori yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter dari indikator-indikator tadi Indonesia mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme skor 7,50 untuk fungsi kinerja pemerintah skor 6,11 untuk partisipasi politik dan skor 4,38 untuk budaya politik serta skor 5,59 untuk kebebasan sipil jumlah skor yang diperoleh Indonesia tahun 2020 ternyata merupakan perolehan terendah dalam 14 tahun terakhir dengan skor yang rendah itu kita masih dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat sekali lagi demokrasi cacat secara global EIU mencatat sepanjang pandemi COVID-19 berlangsung indeks demokrasi dunia memang turun dan mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh namun turunnya skor kita ke angka paling rendah sepanjang sejarah tentu bukan sesuatu yang pantas dimaklumi di tengah-tengah pandemi turunnya indeks demokrasi bisa menjadi hal buruk sebab merujuk pada riset yang dibuat oleh Transparency International makin lemahnya demokrasi biasanya berbanding lurus dengan makin tingginya angka korupsi padahal praktik korupsi diketahui bisa kian memperburuk keadaan atau dampak pandemi sayangnya situasi buruk itulah yang kini sedang berlangsung di Indonesia dan merujuk pada indeks persepsi korupsi IPK 2020 yang disusun oleh TI atau TI selama setahun pandemi Indonesia dianggap mengalami kemunduran besar dalam gerakan anti korupsi dari 180 negara yang disurvey posisi Indonesia anjlok hingga 17 peringkat dari sebelumnya berada di posisi ke-85 yaitu di tahun 2019 menjadi peringkat ke-102 tahun 2020 Indonesia bahkan hanya mampu mencetak skor 37 poin jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 43 poin secara global level pemberantasan korupsi Indonesia saat ini hanya setara dengan negara Gambia di Afrika dan jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura yang 85 poin Brunei Darussalam 60 poin atau Malaysia 51 poin selama satu dekade terakhir skor Indonesia juga tak pernah beranjak dari kisaran 30an poin kita sekali lagi bahkan kalah dari Timor Leste 40 poin ini selain memprihatinkan juga sangat memalukan turunnya indeks demokrasi dan anjloknya indeks persepsi korupsi secara bersamaan adalah kabar buruk di tengah-tengah pandemi negara-negara demokrasi dan tidak korup diakini akan bisa merespon pandemi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dibandingkan dengan negara-negara yang kurang demokratis dan korup sehingga kualitas demokrasi serta kemajuan gerakan pemberantasan korupsi merupakan faktor yang cukup menentukan kapan sebuah negara bisa keluar dari pandemi dan bisa memulihkan diri korupsi menurut catatan Transparency International cenderung membuat negara gagal memberikan respon yang tepat untuk mengatasi pandemi negara-negara yang korup juga biasanya tak mampu menyediakan jaminan sosial dan kesehatan yang layak untuk warga mereka bukti-bukti mengenai hal ini saya kira sudah tersedia di depan mata menurut survei Transparency International Selandia Baru yang sering dipuji sebagai teladan dalam penanganan pandemi COVID-19 terbukti merupakan negara paling bersih dari korupsi sepanjang 2020 di sisi lain selama periode pandemi itu kita juga terus menerus disuguhi kasus-kasus korupsi besar mulai dari kasus Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenaga Kerjaan hingga korupsi dana bansos celakanya semua kasus korupsi ini berhubungan dengan sistem jaminan sosial dan kesehatan dua pilar penting yang menentukan keberhasilan kita dalam mengatasi pandemi dan memulihkan diri dari krisis makanya saya tak heran melihat situasi kita saat ini cenderung terus memburuk saat tren penambahan kasus dan kematian akibat pandemi secara global mulai turun Indonesia justru mengalami anomali dengan mengalami peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 menurut data WHO World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia penambahan kasus di Indonesia dalam seminggu terakhir berada di tingkat ketujuh tertinggi di dunia sementara penambahan kematian dalam sepekan terakhir berada di peringkat 11 dunia di Asia Indonesia kini menjadi negara dengan penambahan kasus dan kematian yang terbanyak yang sebelumnya ditempati India ditemukannya vaksin juga tak akan memberi banyak kemajuan sebab menurut data Bloomberg Indonesia diprediksi akan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk bisa menuntaskan program vaksinasi COVID-19 proyeksi ini jauh di atas rata-rata dunia yang hanya membutuhkan 7 tahun untuk bisa menyelesaikan vaksinasi lambatnya birokrasi, buruknya manajemen krisis, serta adanya praktik korupsi dalam bidang kesehatan dan sosial akan memperburuk hal itu jadi jika ada yang menganggap remeh turunnya indeks demokrasi serta anjloknya indeks persepsi korupsi tentu mereka tidak menyadari dampak turunnya hal-hal tadi bagi masa depan kita dalam mengatasi pandemi semoga kita ke depan bisa memulihkan kembali demokrasi kita bisa mengatasi berbagai macam korupsi terutama di bidang kesehatan yang telah menghambat proses untuk menangani pandemi COVID-19 ini secara efisien, secara efektif, secara menyeluruh, secara total terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati